Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kalam Channel Bidadari adalah makhluk Allah yang berada di surga Yang disiapkan untuk pendamping orang-orang yang beriman dan bertakwa Surga merupakan tempat yang selalu diidam-idamkan manusia Umat Islam meyakini adanya bidadari Istilah hurin in dalam Al-Quran Diterjemahkan sebagai bidadari yang bermata jeli Mereka digambarkan selalu perawan dengan umur sebaya yang diciptakan langsung tanpa proses kelahiran Dan digambarkan fisik seperti gadis remaja Yang masih menjadi pertanyaan hingga sekarang Tercipta dari apa? Bidadari surga sebenarnya sahabat beriman? Apakah kalian juga penasaran? Inilah 4 unsur diciptakannya bidadari surga versi dari Kalam Channel Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Terima kasih telah menonton! Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan Dari Ibnu Abbas RA Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina Diciptakan dari 4 unsur Yaitu dari Misik, Kafur, Anbar, dan Za'faran Dalam hadis yang lain diceritakan pula Bahwa Allah menciptakan bidadari dari 4 warna Yaitu putih, hijau, kuning, dan merah Diciptakanlah Allah Tubuhnya dari Za'faran, Misik, Anbar, dan Kafur Sedangkan rambutnya dari Sutra Dalam buku karangan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Dijelaskan Dari bahan apa bidadari surga diciptakan Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA Yang senatnya bersambung Rasulullah SAW bersabda Sekiranya bidadari surga meludah di 7 lautan bumi Pasti airnya akan berubah menjadi tawar Karena saking tawarnya mulut bidadari surga tersebut Bidadari bermata jeli diciptakan dari Za'faran Za'faran adalah sejenis bunga berwarna ungu yang cantik Yang tumbuh di Jazirah Arab Tumbuhan ini memiliki wangi yang sangat harum Serta banyak punya kasiat yang berasal dari putiknya Sehingga bumi ini dijuluki bunga termahal di dunia Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Yang senatnya bersambung Rasulullah SAW bersabda Cahaya memancar di surga Kemudian penghuni surga mengangkat kepalanya Ternyata cahaya tersebut Berasal dari cahaya gigi bidar dari surga Yang bermata jeli yang sedang tertawa di hadapan suaminya Sahabat beriman Rasulullah SAW berkata kepada Jibril Wahai Jibril hentikan aku di bidadari yang bermata jelita Lalu Jibril menghentikannya di hadapan bidadari-bidadari bermata jelita Rasulullah SAW berkata Kalian dari mana? Mereka pun menjawab Kami adalah istri-istri kaum mulia yang bertepat tinggal di surga Dan tidak binda daripadanya untuk selamanya Mereka tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya Mereka selalu bersih dan tidak kotor selama-lamanya Ibnu Mubarak berkata kepada kami Dari Ibnu Abbas RA Pada suatu hari Kami sedang mengobrol dengan Kaab Beliau berkata Jika tangan bidadari surga Yang bermata jelita diturunkan dari langit menuju bumi Maka akan menerangi penghuni bumi Sebagaimana matahari menerangi penghuni dunia Ibnu Abbas pun berkata Tadi engkau berkata tangannya Bagaimana kalau wajahnya Warna kulitnya yang putih dan mempesona Dan kecantikannya Wallahuaklam bisawaf Dan itulah tadi Empat unsur Diciptakannya Bidadari surga Bagaimana sahabat beriman Sudahkah kalian paham sekarang Semoga Informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi Mari membangun kalam channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Tonton video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahu Allah Terima kasih.